Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, Misfire terdeteksi, memicu penyandang cacat apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, BMW, Mini, Mazda, Ford, Hyundai, Chevrolet, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, ketika saya menemukan kode yang tersimpan P0363, saya segera tahu bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi api yang macet dan menonaktifkan injektor bahan bakar untuk silinder yang terpengaruh. Saya juga bisa membayangkan, dengan kepastian relatif, bahwa kendaraan yang dimaksud adalah keturunan Eropa, PCM memonitor variasi dalam sinyal input dari sensor posisi poros engkol, CPS, dan sensor posisi poros bubungan, CMPS, untuk menentukan apakah ada kebakaran kunci kontak, serta silinder mana yang mengalami kebakaran. Awalnya, ketika kunci kontak macet terdeteksi, lampu indikator malfungsi, MIL, dapat berkedip cepat untuk jangka waktu tertentu dan berhenti, bukannya tetap menyala, tujuan dari MIL berkedip adalah untuk membuat pengemudi sadar bahwa kondisi mengemudi saat ini, dikombinasikan dengan silinder macet, dapat menyebabkan kerusakan katalitik konverter, terlepas dari MIL berkedip, kode Misfire harus disimpan, meskipun dapat disimpan sebagai kode tertunda. Di beberapa kendaraan, biasanya dari jenis Eropa, ketika PCM mendeteksi beberapa siklus pengapian dengan kode salah tembak, itu akan menonaktifkan pengiriman bahan bakar ke silinder yang terkena dampak. Ini biasanya dilakukan dengan menonaktifkan pulsa ground ke injektor bahan bakar untuk silinder tertentu, merupakan ide bagus untuk menghentikan pengiriman bahan bakar ke silinder tertentu karena bahan bakar yang berlebihan dapat menyebabkan kegagalan katalitik konverter. Namun, untuk teknisi pemula itu juga dapat menyebabkan kebingungan saat pengujian, pelajari lebih lanjut tentang alasan itu di bagian pemecahan masalah. Ketika Misfire pengapian telah terdeteksi, kode Misfire silinder telah disimpan, dan pengiriman bahan bakar ke silinder yang terpengaruh telah dinonaktifkan. Kode P0363 akan disimpan dan MIL dapat menyala. Satu atau lebih kode Misfire silinder biasanya menyertai kode ini. Kode Misfire lainnya termasuk P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, DEL, Keparahan dan AM. Gejala kode P0363 yang tersimpan merupakan reaksi terhadap satu atau lebih kode Misfire silinder yang harus diperlakukan sebagai para di alam. Gejala dari kode ini mungkin termasuk operasi mesin kasar atau berombak, terutama di bawah akselerasi performa mesin yang berkurang kemungkinan kode yang terkait dengan Misfire kemungkinan akan disimpan. Berkedip MIL adalah kemungkinan penyebab potensi penyebab kode ini untuk diatur adalah busi rusak-rusakan pengapian coil S atau coil pack S. Kelembaban atau minyak dalam busi gale, es kawat, busi retak atau robek atau busi-busi injektor bahan bakar yang buruk prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik selalu merupakan titik awal yang baik untuk memeriksa buletin layanan teknis. TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Pemindai diagnostik dan sumber informasi kendaraan yang akurat seperti All Data DIY akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0363. Karena kode P0363 pada dasarnya adalah reaksi terhadap kode Misfire Silinder yang tersimpan, Anda perlu mendiagnosis kode Misfire Silinder yang tersimpan P0301 hingga P0312. Sebelum mencoba mendiagnosis kode ini, meskipun ada banyak alat yang dirancang untuk menguji koil penyalaan, busi, dan fungsi injektor bahan bakar, metode sederhana menukar komponen antar silinder telah terbukti efektif bagi saya selama bertahun-tahun daripada yang ingin saya nyatakan. Ini mungkin tidak selalu layak dengan injektor bahan bakar, tetapi ia bekerja dengan baik dengan koil pengapian dan busi, yang gagal jauh lebih teratur daripada injektor bahan bakar. Untuk tips lebih lanjut tentang mendiagnosis kode silinder macet, lihat entry yang sesuai dalam kode 2 OBD, Anda masih membutuhkan pemindai untuk mengambil kode yang disimpan dan membekukan data bingkai. Pemindai juga digunakan untuk menghapus kode setelah Anda menuliskannya untuk referensi ketika proses diagnostik berlanjut. Setelah Anda menyelesaikan hal-hal ini, kosongkan kode dan Anda siap untuk mulai bertukar komponen untuk tujuan pengujian. Jelas, busi perlu diganti dalam set jika kendaraan tersebut dekat dengan interval penggantian yang disarankan. Namun demikian, cari bagian yang tidak berfungsi sebelum melakukan perawatan apapun, saat mengganti koil penyalaan untuk silinder tertentu, direkomendasikan penggantian busi. Kecuali jika busi baru saja diganti, ini akan menghemat waktu Anda dalam jangka panjang. Masalah yang menciptakan satu ton kebingungan adalah bahwa, ketika beberapa teknisi menemukan bahwa tidak ada pulsa ground ke injektor untuk silinder yang bersangkutan, mereka memperlakukannya sebagai kerusakan bukan reaksi disebabkan oleh PCM. Kepengapian macet ini bisa membuat Anda mengejar ekor jika Anda tidak terbiasa dengan sistem penonaktifan bahan bakar yang digunakan dalam beberapa model. Jika P0363 disimpan tanpa kode misfire silinder, mencurigai PCM rusak atau kesalahan pemrograman PCM, catatan diagnostik tambahan, kode P0363 harus dibersihkan sebelum pulsa ground akan dikembalikan ke injektor untuk silinder yang dimaksud saat menggunakan metode swapping untuk menguji busi, gunakan dengan hati-hati untuk melepas busi dari kepala silinder aluminium, benang, dalam aluminium, sangat rapuh dan mungkin rusak jika tidak didinginkan dengan benar.